Sementara mahasiswa dari berbagai kalangan berkumpul dan menyalakan lilin di depan balai kota, mereka mengaku prihatin atas pembakaran karangan bunga Ahok Jarot saat aksi buruh Mede. Aksi seribu lilin sebagai ungkapan keprihatinan warga terkait aksi pembakaran karangan bunga oleh sekelompok buruh, padahal karangan bunga yang dibakar merupakan ungkapan perasaan warga terhadap kinerja dan karya sebagai gubernur DKI. Aksi juga dilakukan secara spontan oleh masyarakat dan tidak terkait dengan relawan Ahok Jarot. Peserta lain menyebut aksi ini dilakukan karena mendapat info dari media sosial soal pembakaran karangan bunga. Seharusnya aksi buruh tak ada kaitannya dengan Ahok, sementara bunga... Sementara karangan salah satu relawan, Baja mengingatkan agar aksi buruh seharusnya berlangsung damai tidak rusuh, apalagi dengan membakar karangan bunga. Sementara karangan bunga... Sementara karangan bunga... Jadi kalau itu istilahnya mereka mau buat pusu, bunganya jangan dirusakin gitu loh. Jadi kita itu benar-benar datang malam ini untuk bikin aksi damai. Jadi kita bukan untuk memancing kemarahan mereka, bukan. Kita hanya untuk bikin aksi damai dengan Pak Ahok. Harapan saya sih kalau boleh untuk lain kali mohon yang dia mau demokok itu jangan dibuat lagi. Siden pembakaran karangan bunga Ahok Jarot. Aksi pembakaran diduga karena kebijakan Pemprov BKI Jakarta yang tidak memenuhi tuntutan upah layak di Jakarta sesuai permintaan mereka. Sisi tentara Sopo PP yang merasa orang dunia, kalian jadual harus ikutkan Indonesia Raja. Dalam aksinya sekelompok buruh membakar karangan bunga di tengah jalan. Banyaknya karangan bunga yang dibakar dan terbuat dari material yang mudah terbakar membuat api terlihat cukup besar. Karangan bunga yang dibakar berada di sepanjang jalur pejalan kaki Jalan Medan Merdeka Selatan. Puluhan karangan bunga yang dibakar merupakan karangan bunga apresiasi dari warga untuk Ahok Jarot. Para buruh meminta agar karangan bunga dibersihkan padahal Pemprov BKI Jakarta memutuskan untuk memajang terus karangan bunga itu di depan balai kota. Dari ucapan-ucapan yang belum bergurau, dari ucapan-ucapan yang belum bukaan, udah kalah. Baik, kita bersihkan ibu kota. Kita bersihkan balai kota dari ucapan-ucapan yang gak... Ancak-ancak ya Ahok. Kita di depan hari ini, sebelum Oktober mati. Kita hadir di sini, kita tatakan balai kota harus bersih. Balai kota harus bersih. Dan ini sahbah. Ini sahbah perlawan. Karangan bunga yang dibuatnya ke sahbah. kita bakal hari ini kita bersihkan siang ini hidup buruk hidup buruk hidup buruk jadikan satu jadikan satu jadikan satu bawang jadikan satu kita bersihkan dari kota dari ucapan-ucapan yang menjelang dari ucapan-ucapan yang bergerak dari ucapan-ucapan kita bersihkan kita bersihkan dari ucapan-ucapan yang jadikan satu titik jadikan satu titik mobil motor 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 Tahan, sangat cukup. Tahan, sangat cukup. Tahan, sangat cukup. Wanter, wanter, wanter. Anggur, banggur. Oh, wanter. Jangan jangka ini teman bersepusik Bogotan. Jangan jangka, kita tidak akan dia ke bawah. Jangan jangka, jangan jangka! Bapak! 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 Buruh membakar karangan bunga untuk Ahok Jarot di tengah Jalan Medan Merdeka Selatan di depan Balai Kota Jakarta. Dan untuk mengetahui informasi terkini, kita bergabung dengan reporter Kezia Netania dan juru kamera Inder Mawan. Ya Kezia, tadi kita melihat ada setumpukan mungkin belasan hingga puluhan karangan bunga terbakar. Lalu bagaimana kondisi saat ini? Tidak, biar masuk. Ya Nia, saat ini kondisinya sudah kondusif. Jadi sekarang buruh yang tadi sempat berorasi di depan Balai Kota saat ini sudah mengarah ke arah istana. Ke arah patung kuda dan juga ke arah istana. Jadi sebenarnya saat ini bahkan kendaraan pun sudah boleh melintasi Jalan Medan Merdeka Selatan. Tetapi memang masih terhambat atau terkendala karena masih banyaknya masa aksi yang belum selesai untuk dimobilisasi ke kawasan istana. Jadi saat tadi sempat terjadi insiden saat sekitar pukul 1 masa yang berkumpul atau berorasi di depan Balai Kota ini menyatakan keluhannya terkait dengan upah di DKI Jakarta. Nah khususnya disini banyak sekali masa buruh yang dari DKI Jakarta saat mereka menyatakan keluhannya soal upah buruh DKI Jakarta yang terlalu minim serta masih banyaknya praktik-praktik outsourcing. Tadi mereka sempat melakukan insiden membakar sejumlah karangan bunga yang seperti kita tahu beberapa hari kebelakang ada di kawasan Medan Merdeka Selatan. Jadi mereka sempat menumpuk 20 atau 30 karangan bunga, ada beberapa tumpuk tapi yang sempat dibakar hanya satu. Dan Satwal PP juga polisi yang memang sudah berjaga-jaga di kawasan Medan Merdeka ini langsung dengan sigap memanggil dua unit mobil pemadam kebakaran untuk kemudian langsung merendamkan api yang sempat menyala tadi. Dan saat ini kondisinya sebenarnya sudah cukup kondusif. Nia. Ya Keja, terkait pengamanan adakah setelah adanya aksi bakar-membakar karangan bunga ini lalu bagaimana pengamanan di Balai Kota sendiri? Ya ini sebenarnya sejak tadi pagi di Balai Kota sendiri sudah kami lihat ada sejumlah petugas dari kepolisian maupun dari TNI yang sudah berjaga-jaga. Tetapi saat tadi sekitar pukul 12 hingga pukul 1, masa sempat berhenti tepat di depan Balai Kota kemudian berorasi. Ini saat Pol PP, Polisi dan TNI kemudian langsung keluar ke luar pagar Balai Kota untuk kemudian menetralkan kondisi yang tadi sempat sedikit ricuh karena adanya masa yang kemudian tersulut emosinya saat mereka membicarakan soal Gubernur DKI Jakarta atau AHOK yang menurut mereka ini mengotori trotoar di sepanjang Jalan Medan Merdeka Selatan. Dan kami informasikan sedikit lagi nih ya saat ini kondisi di Jalan Medan Merdeka Selatan sudah bisa dilalui oleh kendaraan meskipun masih cukup tersendat karena masih adanya masa aksi. Dan selain itu juga tadi bekas tumpukan karangan bunga yang sempat diacak-acak saat ini sudah mulai dibersihkan oleh petugas PPSU. Tadi saat setelah selesai dipadamkan apinya petugas PPSU yang sudah memang bersiaga sudah langsung membersihkan bekas-bekas abu dari karangan bunga. Selain itu juga karangan-karangan bunga yang sempat diacak-acak saat ini sudah mulai dibersihkan sehingga kondisinya tidak menghalangi jalan karena tadi peristiwa pembakaran karangan bunga ini tepat ada di tengah jalan. Ya Kejia, mengingat karangan bunga ini ditujukan kepada AHOK dan Jarod. Apakah ada tanggapan dari pihak Balai Kota dan apakah nanti juga ada rencana untuk relokasi dari karangan bunga yang memang terus berdatangan yang ditujukan untuk AHOK dan Jarod? Ya Nia, sampai saat ini kami belum mendapatkan keterangan apapun dari pihak Balai Kota karena memang hari ini adalah hari libur sehingga tidak ada petugas yang bekerja atau karyawan yang bekerja di dalam Balai Kota. Namun memang dari kemarin ini AHOK sempat mengatakan bahwa karangan-karangan bunga yang datang ke kawasan Balai Kota ini yang ditujukan untuk AHOK dan Jarod ini tidak akan dibersihkan tetapi memang akan dipajang dan belum tahu sampai kapan akan dibersihkan. Karena memang AHOK sempat mengatakan bahwa karangan-karangan bunga yang indah ini ditujukan kepada masyarakat sebagai festival karangan bunga yang gratis memang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk berfoto-foto. Baik, terima kasih Kezia Netanya melaporkan dari Jalan Medan Merdeka Selatan.